utang proyek kereta cepat Jakarta Bandung ke Cina menjadi sorotan usai pemerintah meresmikannya pada beberapa waktu yang lalu santer kabar utang proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini disebut dicicil Rp226 miliar per bulan selama 30 tahun Wow cicilan utang tersebut juga disebut-sebut diambil dari APBN menanggapi hal tersebut staf khusus menteri keuangan Justinus Prastowo buka suara dia menjelaskan bahwa cicilan utang proyek KCJB bukan diambil APBN Justinus mengatakan bahwa yang mengansur utang tersebut kepada Cina adalah PT kereta api Indonesia dari mana sumbernya dari pendapatan PT KI antara lain kontrak pengangkutan dengan PT Bukit Asam jadi bukan cicilan dari APBN cerita Nusinus ini pun langsung diserbu oleh warganet lainnya yang mengklaim bahwa suatu saat nanti apabila PT KI sudah tidak mampu maka akan disuntik dari APBN hal ini juga diserot oleh Justinus menurutnya tidak langsung ke APBN karena masih ada PT PII sebagai perisei jadi memakai strategi mitigasi dengan ring pensing dan menyerah first loss basis seperti diketahui pemerintah baru-baru ini terbuka untuk menjamin pembayaran cicilan utang ke Cina di proyek kecepat Jakarta Bandung sebagai informasi saja proyek kecepat Jakarta Bandung mengalami kemungkakan biaya atau cost of run sebesar 1,2 miliar dolar Amerika atau sekitar 18,02 triliun rupiah akan tersebut merupakan hasil audit bersama yang kemudian disebabkan di kedua negara Jokowi tiba-tiba dengan demikian biaya total proyek yang berlangsung sejak 2016 itu kini mencapai 7,27 miliar dolar Amerika atau setara 108,14 triliun rupiah nunggu di gerbong wartawan itu diketahui sejak awal Cina dalam proposalnya juga memberikan gansi kalau kereta peluru yang ditawarkannya tidak akan membebani APBN Indonesia belakangan komismen itu kemudian cepatan KJJB masuk ke sekitar pemerintah Indonesia sendiri tawaran Cina yang memberikan iming-iming pembangunan momen bersejarah itu itu pula yang jadi kecepatan Indonesia menepak 350 km per jam Jokowi tersenyum melebar sulit sambil reasian KJJB tanpa jaminan dari negara kata Jokowi di selain berita sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Meritim dan Investasi Lut Bin Sar Panjaitan mengaku gagal dalam negosiasi terkait besaran bunga pinjaman di proyek KJJB dalam melawatannya ke Cina pemerintah Beijing bersikeras menetapkan bunga utang sebesar 3,4 persen sementara pemerintah Indonesia menginginkan bunga turun menjadi 2 persen utang sebesar itu akan dibebankan pada PT Kredita Cepat Indonesia Indonesia China sebagai operator sekaligus pemilik konsesi pembayaran angsuran pokok maupun bunganya akan ditanggung konsorsium KCC konsorsium ini melibatkan sembilan perusahaan sambil melihat Indonesia ada empat BUMN yaitu Wijaya Karya Jasa Marga Perkebunan Nusantara 8 dan Kai sedangkan dari China adalah China Railway Internasional Company Limited masuk ke sekitar China Railway Group Limited Sino Hydro Corporation Limited menantikan momen bersih Corporation Limited kecepatan melibatkan komunikasi kilometer per jam BUMN dari Indonesia lalu melibat bersambil nama PT Pilar Sinergi BUMN dan dari China membentuk China Railway dan terbit dalam sebuah lalu kedua perusahaan gabungan itu kemudian membentuk konsorsium PT KCC rencananya diresmikan lagi BUMN Indonesia ini kemudian menggenjam saham sebesar 60 persen di PT KCC akan ditentukan sisa saham sebesar 60 persen dikuasai konsorsium KCC negara depan